Dalam rangka optimalisasi pemerintahan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanju Pinang, dan Pemerintah Kabupaten Bintan bersama dengan Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPKRI menggelar acara deseminasi implementasi pajak online. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuka kegiatan diseminasi implementasi pajak online di Aulauan Saribani, Dompang, Kamis 27 Mei 2021. Dalam kesambetannya, ia memberikan apresiasi atas kehadiran Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ansar juga menyebutkan, pemerintah daerah merupakan perpanjangan yang memberikan kewenangan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tugas Pemda harus mampu menerjemahkan cita-cita Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam lima misi. yakni pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, investasi reformasi birokrasi, serta penggunaan APBN yang tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur, yang tugas Pemda harus menerjemahkan adalah memberikan pelayanan yang sangat sejajarkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan di daerah, kita tidak akan mampu menerjemahkan kesejahteraan Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam lima visi di Indonesia, yaitu pertama pembangunan infrastruktur, kedua pembangunan seberdaya manusia, ketiga penggunaan infrastruktur, kemudian empat kerajahteraan dan kelima penggunaan APBN yang fokus ia juga menyampaikan kegiatan diseminasi pemasangan alat rekam pajak online kepada wajib pajak di Provinsi Keponrio. Pemasangan alat rekam pajak ini dilakukan agar omset yang disampaikan oleh para pelaku usaha akurat. Ansar menyebut alat rekam pajak ini bertujuan mengoptimalkan pendapatan daerah, melalui implementasi pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara daring dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Bina.